Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan pengusaha properti asal Uni Emirat Arab Mohamed Ali Rashid Al-Abar di Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 27 Mei. Ya, pertemuan tersebut membahas mengenai pariwisata di Indonesia. Pengusaha properti asal Uni Emirat Arab Mohamed Ali Rashid Al-Abar mengunjungi Kementerian Pertahanan didampingi langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Mohamed Ali Al-Abar diketahui merupakan pendiri EMR Properties yang merupakan pemilik gedung tertinggi di dunia Burj Khalifa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Mohamed Ali sangat antusias berkunjung ke Indonesia. Prabowo Subianto berharap dengan adanya pengembagaan dan pembangunan sektor wisata di tanah air dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dari Dubai, beliau bergerak terutama di bidang pariwisata. Beliau punya ratusan hotel di mana-mana dan beliau sangat antusias tentang Indonesia. Beliau menyampaikan hasrat yang sangat besar untuk masuk ke Indonesia, untuk membangun pariwisata kita. Beliau sangat yakin bahwa pariwisata kita bisa meningkat, luar biasa. Beliau yakin sekali kita sekarang jumlah turis ke Indonesia adalah sekitar 10 juta, 11 juta. Dalam pertemuan itu, pembahasan soal jumlah turis Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara turut menjadi perhatian. Pengusaha asal Dubai ini juga percaya akan ada peningkatan pariwisata di Indonesia sebesar 200 hingga 300 persen. Mohamed Ali juga mengatakan pariwisata di Indonesia telah menjadi perhatian dunia. Menurut Mohamed Ali, masyarakat Indonesia sangat ramah dengan turis mancanegara. Sebelum bertemu Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir dan Mohamed Ali Al-Abar sepat berkunjung ke ibu kota Rusantara di Kalimantan Timur dan kawasan ekonomi khusus Sanur, Bali. Demikian laporan di Turo Situ, Garuda TV.